Terima kasih Anda masih bersama kami sudah bersama dengan para lawan yang juga merupakan warga sekitar ada Ibu Wati dan Ibu Ratih. Ibu Wati sudah berapa lama Anda menangani para pencari suaka yang berada di trotoar ini? Oke terima kasih. Sebelumnya kita dari tim lawan selasih yang selama ini sudah menangani mereka dari kotor pertama sampai kotor ketiga. Kalau yang ini sekarang termasuk kotor ketiga yang pernah kita bantu. Yang pertama kotor pertama sama kotor kedua, yang kotor ketiga inilah yang agak bermasalah buat kami di lapangan. Kenapa Ibu? Karena mungkin sebagian mereka ada yang kita bisa atur ada yang tidak. Seperti apa Ibu? Seperti, sebentar ya saya kasih. Contohnya tadi pagi kan ada yang sakit dan kita bawa ke rumah sakit Kecamatan Kalideres. Tapi karena tim kami kan juga terbatas, mereka datangnya agak siang mungkin. Dan ternyata mereka gak mau dibawa ke rumah sakit Kecamatan Kalideres. Padahal disitu *** sudah saya pesenkan dan sudah nunggu di depan musola. Tapi mereka maunya di mitra keluarga. Oke maunya yang dekat ya Bu? Iya maunya yang dekat. Oke saya ke Bu Rina. Ibu Rina kira-kira warga sekitar dan relawan ini akhirnya juga ikut membantu para pencari suaka yang ada di depan. Salah satu kesulitan mereka adalah itu. Kemudian dari rumah detensi imigrasi sendiri apakah juga ikut menangani hal seperti ini? Tentunya kami dengan masyarakat setempat maupun relawan itu bergandingan tangan. Ketika dia kalau sudah nanti diregistrasi ada tempat oleh IOM tentu sepenuhnya kami yang menangani dengan IOM. Namun saat ini mereka belum diregistrasi karena tempat yang kita cari pun bersama IOM itu belum ada. Sehingga di luar tentunya masyarakat yang dengan kemurahan hatinya maupun relawan membantu. Namun kami juga dari pihak imigrasi tetap waspada tetap juga memberikan pengawasan apabila mereka ada yang betul-betul mau melahirkan kami yang ngantar. Nah tadi Ibu ini berkata dengan kami bahwa mereka itu di sini fasilitas rumah sakit mitra ini Bu bukan hanya rumah sakit yang dekat tetapi adalah fasilitas yang sangat mewah. Dia tidak mau. Bagaimana Bu? Coba dijelaskan. Mungkin kan terbatasan dengan biaya juga sedangkan kalau untuk ke rumah sakit yang pemerintah kan mungkin kita lebih bisa dan untuk biayanya kan lebih cukup. Sedangkan kalau untuk ke rumah sakit mitra kan itu biayanya sangat mahal apalagi kan bukan cuma satu atau dua orang yang sakit. Ibu Ratih mungkin pernah mendengar cerita dari para relawan mereka mengaku pernah ditipu hingga ribuan dolar namun tetap terkatung-katung di Indonesia. Pernah ada yang bercerita sebelumnya? Kalau untuk soal itu tidak ada yang pernah bercerita ke saya tapi untuk yang di depan ini juga ada yang kehilangan HP refuginya itu sendiri. Oke kalau Ibu Rina sendiri pernah mendengar cerita mereka bahwa mereka untuk sampai di sini mereka harus tertipu ribuan dolar dan uang mereka habis hingga akhirnya mereka harus tinggal di trotoar. Kalau tertipu saya tidak pernah mendengar cerita langsung daripada mereka apalagi seperti yang handphonenya karena kan mereka banyak di luar sana tentu dengan bergeletakan dan sebagainya saya pikir itu hilang. Tapi kalau untuk ditipu kami belum pernah langsung mereka bercerita kepada kami bahwa mereka sampai di Indonesia itu tertipu oleh pihak-pihak yang lain. Belum pernah ada cerita seperti itu. Oke Mas Ari sebenarnya apa sih Mas solusi jangka pendek dan juga jangka panjang karena sampai saat ini para pencari suaka masih terus berdatangan dan Indonesia salah satu tempat transit favorit mereka? Ya Mas solusi jangka pendek tentunya para pihak dalam hal ini IOM, UNHCR dan pemerintah Indonesia harus duduk bersama dan melaksanakan sesuai amanat propres tadi. Artinya di propres tadi sudah jelas siapa yang harus berbuat apa dan pihak IOM dan UNHCR dalam hal ini yang memang berwenang juga harus bertindak lebih dari apa yang sekarang. Karena ini sudah mengundang keresahan dari warga. Jangan panjangnya adalah ya mungkin kita bersama-sama negara juga negara-negara lain harus bernegosiasi bagaimana pandangan ini. Jangan hanya Indonesia sendiri. Bahkan sekarang sudah ada namanya konsep burden sharing ya atau berbagi beban. Artinya beban terhadap penanganan pengusia ini tidak bisa dipikul oleh Indonesia sendiri. Kita harus bekerjasama paling tidak di lingkungan ASEAN aja. Sejauh ini kerjasama dengan lingkungan ASEAN mungkin dengan negara tetangga terdekat seperti Singapura dan Malaysia juga Thailand bagaimana? Ya tentu kalau untuk Singapura saya rasa kemungkinan kecil ya karena dia wilayahnya cuma kecil dan penduduknya sudah banyak di sana. Artinya negara-negara lain seperti Malaysia, Thailand, lalu kemudian bahkan yang jauhnya Filipina misalnya katakanlah yang memang punya keleluasaan dana atau wilayah dan pekerjaan. Mungkin kita bisa mengenai bagaimana ini dan sekaligus juga berdiplomasi terhadap negara-negara yang sejatinya penerima pengungsi untuk ya itu dipersuasi untuk membuka sedikit lagi warga-warga yang ingin menjadi pengungsi di negaranya. Karena sampai kapanpun kalau konflik itu terus ada maka arus atau pencari suaka pun akan selalu ada. Ibu Rina, di Indonesia total sudah ada berapa pengungsi yang transit di Indonesia? Ya dari data yang kami dapat sekitar 14 ribu lebih. 14 ribu di tahun 2018 ini? Dari hitungan sampai dengan 2018. Kebanyakan mereka berasal dari mana saja? Afganistan, Sudan, Somalia, Iran, Sri Lanka dan berbagai negara lainnya. Dan biasanya butuh waktu berapa lama mereka berproses transit di Indonesia sampai akhirnya diberangkatkan ke negara ketiga? Kalau untuk itu UNACR yang mempunyai kekewenangan. Tetapi yang kami lihat di community house maupun yang pengungsi itu sudah kira-kira 4 tahun maupun 5 tahun belum juga mempunyai penempatan ke negara ketiga. Jadi cukup lama ya Bu ya mereka harus menunggu. Oke Ibu Rati dan Ibu Wati, apakah memang ada cerita-cerita khusus yang cukup menyentuh dari para pengungsi ini? Untuk cerita khusus mengenai perjalanan mereka, mereka kurang begitu tercerita tentang perjalanan mereka. Mungkin lebih cerita pada saat mereka kehidupannya di Afganistan ketika keluarganya dibunuh oleh Taliban dan sebagainya. Kemudian ada yang mereka, diantara mereka yang terpisah dengan keluarganya? Ada, salah satunya Muhammad. Mereka orang tuanya dibunuh oleh Taliban. Oke hingga akhirnya mereka... Hingga akhirnya kesini dengan paman dan neneknya. Oke, dan selama perjalanan di Indonesia ada yang pernah menceritakan mereka harus berpindah-pindah tempat seperti itu? Untuk kurang lebih jelasin saya kurang tahu, tapi kebanyakan ada yang datang dari Bogor, ada yang di sekitaran Jakarta juga. Oke, Ibu Wati, kalau untuk penanganan para pengungsi yang ada di depan, seperti apa Ibu? Ya, selama ini yang sudah kita tangani, mereka itu tidak pernah mengikuti aturan kita. Jadi mereka itu terlalu banyak menuntut kita. Seperti misalkan, setelah makanan ya, kita kan selalu ada makanan untuk mereka, tapi mereka tidak mau menerima yang kita beri. Mereka selalu minta, kalau memang kalau di kita itu misalnya ada nasi goreng, mereka minta ayam harus dapat ayam. Jadi kita kewalahan untuk mengatur mereka gitu. Terus untuk yang masyarakat yang sudah membantu mereka, seperti selama ini kan sudah viral ya, tentang kesukaan mereka kan telur. Itu sebenarnya salah. Sebenarnya mereka itu cuma satu keluarga doang yang suka telur. Jadi akhirnya masyarakat kita ini membantu dengan memberi telur sampai bertumpuk-tumpuk telur itu di musola. Akhirnya kita daripada itu telur tertumpuk-tumpuk buang, akhirnya kita manfaatkan untuk warga kita yang membutuhkan. Nah itu juga bantuan dari masyarakat kita berupa pakaian atau makanan gitu kan. Mungkin sudah cukup gitu. Karena kita selama ini menyiapkan tempat untuk menampung bantuan-bantuan dari masyarakat setempat. Cuman ada kendala satu untuk kita sendiri. Selama ini ada berita yang nggak enak buat kita. Kenapa? Mereka bilang bantuan yang diberikan sama warga itu kok kita ambil gitu. Sementara kita sulit untuk menjelaskan kepada mereka. Kenapa? Karena mereka itu berbahasa yang kita tidak mengerti. Jadi sulit untuk mengatasi mereka gitu. Pak Ari, kalau sudah seperti ini warga akhirnya turun tangan. Bahkan dana swadaya Ibu? Bantuan dan swadaya dari masyarakat? Kalau sementak viral ini iya. Sebelumnya pakai dana dari kita sendiri, dari Selasi. Oke, warga akhirnya swadaya dan dari relawan ya Bu ya. Sebenarnya kalau seperti ini tanggung jawab siapa sih? Ya sesuai dengan perpres tadi, selain pemerintah pusat dalam hal ini imigrasi, itu ada tanggung jawab daripada pemerintah setempat. Ya dalam hal ini entah itu pemerintah kabupaten atau pemerintah kota. Yang sejatinya berkoordinasi dengan pihak Rudenim untuk menyediakan atau mengkomodir penampungan sementara. Sampai mereka-mereka ini diproses. Maka diharapkan pemerintah setempat yang memiliki dana, keleluasan dana atau fasilitas bisa membantu mereka-mereka yang belum tertampung di Rudenim, ditampung sementara di tempat-tempat yang memang bisa digunakan. Bu Rina sudah berkoordinasi dengan daerah mana saja untuk menampung sementara mereka? Tentunya daerah wilayah Jakarta Barat ini saya sudah berkoordinasi juga melalui sosialisasi dan saya juga sudah pernah ke Pemda Tiga Raksa beserta IOM, karena IOM mengatakan bahwa Pemda Tiga Raksa mau mengadakan tempat penampungan terhadap pencari suaka. Namun sampai sekarang belum ada penyelesaiannya karena mungkin di Pemda masih menyelesaikan perda. Baik, jadi sampai saat ini para pencari suaka ini masih harus terkatung-katung dan ada ibu-ibu dan bapak-bapak yang bersedia membantu, kita sangat bersyukur. Dan mereka juga masih menanti kejelasan dan sekali lagi mungkin bisa ditekankan agar mereka mau mengikuti peraturan buang sampah pada tempatnya dan makan apa yang disediakan oleh para lawan ya ibu ya. Maaf, ada salah satu yang ingin saya sampaikan kepada mereka mengenai makanan ya. Makanan itu sampah-sampahnya mereka berserahkan di mana-mana. Sementara pihak imigren sendiri sudah kewalahan, sudah dikasih tahu sama mereka. Tapi mereka itu ada yang menurut ada yang enggak gitu. Jadi saat ini sampah-sampah di mana-mana, jadi kita minta gimana caranya untuk menangani hal itu. Sementara mereka juga menuntut ke kami, gimana caranya mereka itu bisa masuk ke dalam imigrasi gitu. Sementara itu bukan wewenang kami gitu kan, kita membantu mereka semampu yang kita bisa, hanya itu aja. Oke baik, terima kasih banyak Ibu Wati, Ibu Ratih atas kesediaannya membantu para pencari suaka yang berada saat ini dituduh di trotoar. Terima kasih juga Ibu Rina, terima kasih Mas Ari telah bergabung bersama kami. Pemirsa ini merupakan masalah kemanusiaan internasional. Bagaimana Indonesia sebagai negara transit juga harus memiliki solusi. Bagaimana untuk menampung mereka atau memanusiakan mereka. Karena bagaimanapun mereka ada anak-anak, ada perempuan hamil tua dan akan melahirkan. Bagaimana mereka mendapat tempat yang layak sementara sebelum akhirnya ditransfer ke negara ketiga. Saya Anissa Dasuki mewakili teman-teman yang bertugas, pamit undur diri, selamat malam, sampai jumpa. Sementara sebelum akhirnya ditransfer ke negara ketiga. Terima kasih.